Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas seluruh karunia, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesempatan, sehingga pada kali ini kita dalam suasana baru, yang berbeda dari biasanya, kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat, tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia, menunjukkan umat manusia jalan untuk kembali, jalan untuk bahagia di dunia dan di akhirat kelahan. Ibu-ibu bapak sekalian, di awal kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Ibu-ibu bapak sekalian, materi pelajaran kita yang kita kaji ini masih di pelajaran yang ke-17. Masih di pelajaran yang ke-17. Hari ini kita akan masuk kepada bagian kaidah dari pelajaran yang ke-17. Kaidah yang kita posisikan sebagai kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang kita bahas pada materi yang ke-17 ini. Untuk itu, ibu-ibu bapak sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah SWT, kita awali kajian kita pada sempatan kali ini dengan basmala. Ibu-ibu bapak sekalian, coba diingat-ingat terlebih dahulu tentang jenis kata dalam bahasa Arab. Ada isim, fi'il, dan ada harf. Ada isim, fi'il, dan ada harf. Pada pelajaran kita yang sebelumnya, untuk fi'il kita sudah banyak bicara, berlatih, mempelajari fi'il yang mudari. Itu ya, fi'il mudari. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah bicara bahwa isim itu bisa berubah-ubah. Isim itu bisa berubah-ubah akhirnya. Akhir kata isim bisa berubah-ubah. Kita ada isim yang kita sebut dalam bahasa Arab dengan istilah marfu. Ada juga yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah mansub. Ada juga dalam bahasa Arab yang disebut dengan majruh. Masih ingat, Ibu-ibu, apa sekalian? Yang marfu apa saja? Mubtada, khobar. Ada muptada, ada khobar. Apalagi yang marfu yang sudah kita pelajari. Apa lagi? Ada muptada, ini kita bicara isim dulu ya. Kita ada, yang marfu itu fi'il, isim. Kita bicarakan isim, fi'il belum. Kan kita baru bicara tentang jenis isim. Isim yang marfu itu, yang pertama tadi yang marfu, posisinya adalah sebagai muptada. Apalagi? Khobar. Khobar. Apa lagi? Fa'il. Fa'il. Ya, itu. Baru tiga ini. Karena itu kita mudah-mudahan ya. Karena jumlahnya sedikit, kita kuasai semua ini. Mubtada, ada khobar, kemudian ada fa'il. Kemudian isim yang mansub. Apa yang diingat? Yang mansub itu, itu maf'ul. Maf'ul bi. Ya, ada maf'ul bi. Apa lagi? Ada muptada. Apa, Bu Ros? Zorob. Zorob. Ya. Ada zorob. Apa lagi? Zorob apa? Zorob zaman, zorob makan. Ya, ada zorob makan, ada zorob zaman. Nah, itu ya. Kemudian, yang majurur. Apa? Isim yang majurur. Itu. Mudok ilaih. Mudok ilaih. Mudok ilaih. Ya, mudok ilaih. Apa lagi? Yang didahul di huruf dar. Yang didahul di huruf dar. Ya, yang pertama adalah. Kalau ada kata yang didahul di huruf dar. Kemudian yang kedua, kalau sebagai mudok ilaih. Nah, baik. Itu yang sudah kita pelajari. Untuk isim. Kali ini, ibu-ibu sekalian. Yang akan kita pelajari adalah. Iqrob. Perubahan akhir kata berjenis fi'il. Nah, gini ya. Mari kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Yang pertama, gitu. Yang pertama, ini marfu. Yang marfu. Marfu itu fi'il ditandai dengan, sama seperti isim tadi ya. Sama dengan isim. Bahwa marfu itu pendanda utamanya adalah doma. Begitu halnya juga dengan fi'il mudari. Begitu juga pola-pula halnya dengan fi'il mudari. Nah, ya. Marfu. Kemudian ada mansub. Mansub ditandai dengan A. Fathah. Ini serupa ya. Ini serupa dengan isim. Sehingga ini ada yakro'u ketika mansub berkembang menjadi an-yakro'a. Ini ada perubahan jadi ya. Yakro'u, yakro'a didahuli oleh an-an. Kemudian contoh berikutnya ada usafiru. Ada usafiru, didahuli oleh kata lan. Didahuli oleh kata lan. Ada perubahan menjadi lan-usafiru. Itu dia yang marfu. Lalu, ini fi'il juga, fi'il mudari. Masih ingat ya, yakro' ini domirnya apa? Dua. Dua. Kalau kata afir, domirnya apa? Dua. Lalu ini, anak. Lalu ini, untuk marfu, penandanya beda dengan yang tadi. Penandanya apa? Ya'nun. Penandanya Ya'nun. Seperti pada kata, coba kita baca katanya. Tatbukhina. Tatbukhina. Tanjahina. Masih ingat ini apa domirnya? Anti. Anti. Kalau domirnya anti, kalau domirnya anti, Ya'nun itu menjadi penanda, apa? Penanda marfu. Marfu. Ya, penanda marfu. Jadi, di isim ada yang marfu. Di fi'il juga ada yang marfu. Marfu. Hanya saja penandanya yang berbeda. Ada yang berbeda. Penandanya. Lalu, ini untuk domir anti, ketika dia mansub, apa penandanya? Penandanya Ya. Penandanya Ya. Jadi, Nunnya tidak muncul. Nunnya tidak muncul. Sehingga, Tatbukhina, mansub menjadi, Antatbukhi. Nunnya tidak muncul. Tanjahina, didahului oleh lan, menjadi lan tanjahi. Tanjahi. Istimewa dia. Ini istimewa untuk anti. Ini istimewa cara perlakuannya. Coba, ibu-ibu, apa sekalian ini? Coba, siapa yang bisa ambil bagian? Bacakan kita. Apa kaedahnya ini, yang berbahasa Indonesia? Pelajaran ini untuk menjelaskan, saya baca ya, Pak. Silahkan, Bu Sri. Pelajaran ini untuk menjelaskan, bahwa PL Mudore, apabila didahului dengan an dan lan, maka bacaan huruf terakhir berubah. Dari domah menjadi patah, atau berubah dari... Pakai nun menjadi hilang nun, yakni berubah menjadi masuk. Iya, baik. Nah, ini nih. Apa? Cersi bahasa Arabnya apa katanya? Nomor dua? Maksudnya seperti tadi nih, maksudnya itu dari. Fi'il mudori itu. Jadi pada dasarnya, pada dasarnya ketika kita menemukan fi'il mudori, itu kondisinya marfo. Kalau ibu-ibu, apa sekalian, pada waktu kita belajar, bahwa fi'il mudori, kalau domir ini menjadi ini, domir ini menjadi ini, itu semua dalam kondisi marfo namanya. Yang pada dasarnya. Lalu, marfo itu, yang pada bawaan, katakanlah begitu, bawaannya marfo, itu akan mansup jika didahuli oleh an atau lan. An atau lan. Nanti ada juga yang lain, kata-kata lain. Tapi kita cicil ya, kita cicil. Yang penting sekarang, ide yang terpenting adalah, bahwa fi'il mudori, kalau didahuli oleh an atau lan, yang awalnya, marfo akan berubah menjadi mansup. Apa tanda nasupnya tadi? Nasupnya? Fathah. Fathah. Ya, atau? Ya. Ya. Ya, nun. Ini ada nun-nya. Nun-nya hilang. Nun-nya hilang. Oke. Oke. Sekarang, kita latihan. Kita latihan. Aduh, kita latihannya susah. Latihannya apa sekarang? Ini ada, ini kan ada, 10 nomor. 10 nomor ini ada kata, ada bagian yang rumpang. Ya, ada bagian yang bolong. Ada bagian yang bolong. Tugas kita adalah, apa katanya? Coba perintah nomor satu. Letakan. Dok. Isi. Dos. Dok. Isi. 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 Mudori. Dok. Fiklan. Nah, gitu. Baca. Dok. Fiklan. Mudori. An. Asiban. Hilmatan. Hilmatan. Dok. Fiklan. Mudori. An. Iyalah. Sekarang Masing-masing Mengambil bagian Baca yang tertulis dulu Baca yang tertulis dulu Setelah itu Kita diskusikan Apa maksud Masing-masing kalimat Setelah paham maksudnya Ibu-ibu, bapak sekalian Nanti mencari Kira-kira apa fiil yang cocok Dan sejak awal Sejak awal Itu nanti Kalau mencari fiilnya Carilah di buku pelajaran kita Tidak langsung main Terjun payung Tidak langsung Mencari di kamus Begitu saja Tapi carilah Di buku pelajaran kita Baik yang pertama Terutama Lebih utama lagi Yang kedua Karena Di bagian buku kita Yang pertama itu Hanya ada di pelajaran terakhir Baru muncul fiil Sedangkan kalau di buku kedua kita Ini banyak muncul fiilnya Nah sekarang Kita beri kesempatan Kepada ibu bapak sekalian Yang malam ini Bergabung Ada delapan Orang Termasuk saya Jadi nanti Ibu-ibu Bisa lah Lebih dari Satu nomor Bisa ada yang lebih dari satu nomor Tapi minimal Setiap orang akan mendapat bagian Silahkan Nomor satu Siapa Anak Ya Terus Nomor dua Berikutnya nomor tiga Silahkan Iya Oke Bagus Berikutnya Saya pak Silahkan Bu Eti Ya Coba diulang lagi Ibu Antiantusoidalfakir Coba diperhatikan Sambil Mencermati lagi Bagaimana Cara membaca Sin Bagaimana Cara membaca Sod Dan Yang lainnya Coba Hal Antiantusoidalfakir Tiga Iya Oke Bagus Berikutnya Nomor lima Siapa Silahkan Bu Sri Lestari Nabi Nabi Yuridu An Alkodimatu Ila Ila Bustani Iya Oke Bagus Berikutnya Nomor enam Yang belum Silahkan Silahkan Bu Ajah Bu Ajah Seri Pujowati Anak Ahabu Antalimida Antalimida Bilugotil Arobiyah Iya Bagus Yang pertama Mari Lebih Teliti lagi Di dalam Mempraktikan Mana Yang Dibaca Panjang Dan Yang Bukan Dibaca Panjang Coba Anak Ahabu An Atalimida Bil Lugotil Arobiyah Iya Baik Siapa Pandu ya Bu Siapa Pandu Mungkin Belum Terasa Belum Terasa Ini Coba Coba Apa Coba Yang Panjang Bili Goti Bili Goti Apa Yang dibaca Panjang B Ibu 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 Jawab Saja Dulu Iya Atau Tidaknya Karena Itu Akan Mempengaruhi Apa Yang Ibu Ucapkan Itu Akan Mempengaruhi Jalan Pikiran Panjang Ada Ada Yang Panjang Dimana Bu Panjang B Bagaimana Ceritanya B Dibaca Panjang Ilmunya Bagaimana Ibu Kalau Masuk Apa Kelihatan Panjang Kalau Masuk Bu Kalau Masuk Apa Kelihatan Panjang Bu Enggak Enggak Berarti Kesimpulannya Bagaimana Ada Tidak Yang Panjang Ada Ya Bil Lugoti Ada Yang Panjang Ibu Ada Ya Kalau Begitu Silahkan Dipraktikan Jangan Ada Yang Dipanjangkan Bil Lugoti Anak Anak Ahab Bu Yang Kalimida Bil 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 Gotil Arab Ya Iya Baik Coba Bu Pujowati Ibu Selama Belajar Bahasa Arab Ingat Ingat Tidak Bahasa Arabnya Siswa Talmid Talmidu 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 Siswa Talmidu Talmidu Gimana Ada Ibu Talmidu 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 Ibu Kalau Tidak Ini Apa Namanya Kalau Ibu Tidak Mengimbangi Diskusi Pertanyaan Pertanyaan Yang saya Ijikan Ibu Tidak Fokus Ke situ Malah Fokus Ke yang Lain Nanti Lama Ceritanya Jadi Mohon izin Kalau Saya Ajak Diskusi Suara Saya Panduan Dari Saya Jadikan Itu Sebagai Satu-satunya Fokus Perhatian Ibu Kata-kata Yang Ibu Dengar Dari Teman Sekalibun Karena Teman-teman Kadang-kadang Bicaranya Tidak Niatnya Ngomong Ke Ibu Kadang-kadang Karena Tidak Berasa Aja Ngomong Dekat Perangkatnya Jadi Kedengar Al-Ibu Itu Sementara Diabaikan Supaya Ibu Fokus Kepada Apa yang Sedang Kita Diskusikan Coba Ibu Apa Bahasa Arabnya Siswa Til Midu Ya Itunya Di Ini Mungkin Karena Pengaruh Alah Sundanya Coba Dal Dengan Zal Itu Dipertegas Mengucapkan Dal Dengan Zal Jangan Jadi Muaddin Jangan Jadi Adan Dilatih Aja Bo Dilatih Bisa 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 Dilatih Gimana Bu Ya Til Mezu Ya Begitu Nah Kemudian Coba Ini Ya Itu Anak Ahabu Apa Ya Anak Ahabu Ya Ahabu 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 Anak Ini Kapan Ibu Mungkin Pernah Ya Pernah Mungkin Ya Coba Diingat Ingat Ya Mungkin Ini Ngetrend 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 Di sebagian Kita Kalangan Begini Aku Mencintaimu Karena Allah Gitu Anak Aku Anak Yang Ibu Ingat Yang Ibu Ingat Ada Enggak Itu Ungkapan Itu Dalam Bahasa Mencintaimu Karena Allah Habu Ya Habu Enggak Enggak Ada Enggak Nggak Enggak 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 Kita Coba Cari Jalan Yang Lain Ada Mencintai Atau Ini Mungkin Ya Mungkin Ya Allah Mencintai Orang-orang Yang Bersabar ada ibu ingat ingat kalau gitu kita tanya teman-teman yang lain kita tanya teman-teman ibu-ibu bapak yang lain ini kan ada ungkapan yang keren mencintai karena Allah aku mencintaimu karena Allah ibu-ibu ka iya apa lengkapnya ibu-ibu ka lila itala ibu-ibu ka lila itala itu ada ibu-ibu ka filah katanya begitu kalau ibu-ibu ka lila itu mah di karang jadi ada kata ibu-ibu ka bu bujo ya ibu-ibu gitu ya ada kanya ya bukan disini sih gak ada disini kalau tadi kan karena aku mencintaimu karena i love you gitu ibu belum pernah ada yang bilang i love you dalam bahasa Arab ya bu ya ada ibu-ibu 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 Ulang ya ya? Iya. An-Uhib Bu, An-Talmi, An-Ti-Meju, Bilgo, 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 Bilgo Til Arobiyah. Iya. Coba Ibu, selagi ada kesempatan bagus nih ya. Berlatih ini. Al-Samsiyah dengan Al-Komariyah Bu. Selagi ada kesempatan bagus nih. Ya, teman-teman yang lain juga dulu di awal-awal juga kita sering bahas itu. Diingatkan terus, Al-Samsiyah, Al-Komariyah gitu. Ya, sekarang masanya Ibu nih. Karena Ibu bergabung belakangan, jadi prakteknya juga belakangan. Silahkan, Bu. Oke. Jadi, At-Temilju, eh, At-Ti-At-Til-Mizu. Iya. Baik. At-Til-Mizu, ya. Iya. Mau dicoba dari awal, Ibu? Iya, boleh. An-A-Ti-At-Til-Mizu, Bilgo, Bilgo, Til Arobiyah. Iya. Oke. Bagus. Ya, kita lanjutkan sekarang. Nomor tujuh. Saya, Pak Guru. Silahkan, Bu Sur. Mana nih, Bu Suriana? Nggak kelihatan nih, gelap-gelapan. Assalamualaikum, Pak Guru. Hadihil. Masih gelap-gelapan nih. Hadihil, Bintu, Antamsahasaburota. Iya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih, Pak Guru. Oke. Nomor delapan. Siapa? Boleh nih, untuk kedua kalinya yang tadi sudah ambil bagian. Nomor delapan, boleh lagi. Silahkan, Pak Haji, Pak U. Umi An Ajitahida Fiddarshi. Iya. Oke, bagus. Berikutnya, nomor sembilan. Dipersilahkan. Siapa? Silahkan. Al-Ustaz yuridu an atolibu muhada rosa. Iya, bagus. Silahkan. Itunya, Bu. Masih sedikit, ya. Al-Ustaz yuridu an atolibu muhada rosa. Iya, coba Ibu amati kata terakhir di situ ada alnya, tidak? Ada. Iya, bagaimana cara membacanya? Al-Muha Dorota. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Sri Lestari. Nomor terakhir. Bu Triana, ada itu, tambah satu. Ya, Bu Triana, silahkan. Saya nyimak dulu nih, Pak Guru, baru lihat halamannya. Mohon maaf. Oke. Ya, Bu Triana masih sedang memonitor apakah halaman sudah kering atau masih basah karena hujan. Silahkan nomor 10. Yang sudah di dalam, silahkan. Salah, Bu Triana masih sedang membuat halaman yang di dalam, silahkan. Ya udah, saya deh, nggak ada yang ambil. Lan, Al-Kaslanang, Firimtihani. Iya, oke, bagus. Nah, kita sudah tadi belajar membaca. Selahkan membaca-membaca untuk memantapkan apakah yang kita baca tadi terpahami sebelum kita kemudian berlatih ya, berlatih untuk melengkapinya. Silahkan diamati kembali, Ibu-Ibu, Bapak sekalian, dari nomor 1. Kalau ada yang belum terpahami maknanya, kita bahas dulu. Untuk kemudian nanti, Ibu-Ibu, Bapak akan diberikan kesempatan merangkai kalimat itu menjadi kalimat utuh dengan cara melengkapi, menambahkan satu fiil mudari pada bagian tersebut. Coba, kemarin ini kita sudah belajar ini, kemarin ini. Ini ada Al-Arabiyah, ada Al-Faronsiyah, ada Al-Siniyah, ada Al-Yabaniyah, ada Al-Injeliziyah. Ini semua adalah Al-Lughah, Al-Ajnabiyah. Bahasa asing. Buras bisa di nalar ya. Ini semua adalah Al-Lughah, Al-Ajnabiyah. Artinya, dengan kemampuan nalar yang kita miliki, kita tidak harus merepotkan Pak U'u jadi penerjemah. Walaupun Pak U'u sangat baik hati, walaupun tidak diminta, beliau langsung menerjemahkan. Tapi kita, dengan kemampuan nalar yang kita miliki, itu bahkan lebih bagus. Kita, Al-Arabiyah, Al-Faronsiyah, ada Al-Siniyah, ada Al-Yabaniyah, ada Al-Injeliziyah. Ini semua adalah Al-Lughah, Al-Ajnabiyah. Apa saja tadi, Bu Ros, contoh Al-Lughah tadi ya. Apa saja contohnya? Al-Lughah itu, Al-Rubiyah. Terus? Al-Lughah itu, sini ya. Iya. Lebih keren begitu ya. Menjawabnya daripada saya bertanya, Al-Ajnabiyah, Al-Lughah Al-Ajnabiyah, artinya apa? Itu tidak banyak membantu itu, untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Arab. akan lebih maju kita ketika ditanya, misalnya, Al-Lughah Al-Ajnabiyah, contohnya apa saja? Coba, Bu Eti, apa contoh Al-Lughah Al-Ajnabiyah? Japanis. Apa ya kemarin? Japanis. Lebih keren bahasa Inggrisnya, Bu Eti, daripada bahasa Arabnya. Injeliziyah. Yabiniyah. Ya, Bini, ya. Bu, nggak perhatiin saya ngucap tadi ya, Bu, ya. Coba, dengarkan yang saya ucap, Bu. Bu Eti. Ya, Pak. Dengarkan yang saya ucap, ya. Ya, siap, Ibu? Ya, Pak. Ya, dengarkan ya yang saya ucap, ya. Nggak usah ngelihat tulisan, gitu. Oh, ya. Lebih canggih ini telinga dilatih dulu, ya. Al-Arabiyah, Al-Faransiyah, Al-Yabaniyah, Al-Siniyah, Al-Injeliziyah. Silahkan. Al-Arabiyah, Al-Arabiyah, Al-Ijeliziyah. Al-Ijeliziyah. Beliau mau dengarnya, Beto. Al-Jabaniyah. 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 Jadi, kok bisa jadi Jabaniyah di Jabanim? Al-Yabaniyah. Al-Yabaniyah. Al-Faransiyah. Apalagi itu, Pak. Al-Asiniyah. Al-Asiniyah. Siapa lagi? Yang mau mencoba menyebut nama-nama Al-Lugoh Al-Ajnabiyah. Al-Arabiyah, Al-Faransiyah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan. Lanjutkan. Musa'adah itu sinonim dengan At-Ta'awun. Wat-Ta'awun alalbiri wat-taqwa. Bu Ros, ingat itu? Mbak. Mbak. Mbak berapa, Bu? Kelihatannya ada. Ini kurang di Muroja'ah ya. Nah, ini kalau dari segi arti ya, dia mirip seperti arti Al-Khadim. Al-Khadim. Pelayan. Mirip dengan Al-Khadim. Al-Khadim. Apa, Bu Ros? Al-Khadim. Pelayan. Kalau Bu Sri Lestari yang bersuara. Apa, Bu Ros? Al-Khadim. Yang membantu. Gitu. Yang mana, Pak? Persamaannya dengan itu, Pak? Tidak ada di situ. Tidak ada di tempat lain. Ya, baik. Berikutnya. Mana lagi? Sudah? Amin. Baik. Tamsana, Pak Guru. Tinggal lihat konteksnya, Bu. Setelahnya sudah kata apa. Sudah, sudah, Pak Guru. Itu tiga hurufnya apa? Meme. Sin. Ha. Iya. Nabi Isa apa gelarannya? Nabi Isa. Istana. Apa, Bu Ros? Nabi A. Apa, Nabi Isa? Iya. Gelarannya apa? Gelarnya. Mungkin Ibu-Ibu Bapak mungkin ada yang ingat. Nabi Isa apa namanya? Al-Masih. 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 Ya, Al-Masih. Coba, Bu Ros. Coba direnungkanlah kalau ada kesempatan. Al-Masih. Coba lihat tuh tiga huruf dasarnya. Al-Masih. Al-Masih. Iya, sama kan? Di antara keistimewaan, mu'jizat Nabi Isa adalah, beliau bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah, beliau bisa menyembuhkan yang sakit dengan izin Allah hanya dengan cara apa? Dengan cara di... Dengan cara di... Di usap. Di usap gitu aja. Usap. Al-Masih. Ya, ini mudah-mudahan ini Ibu-Ibu sekalian. Ya, ini bukan menambah berat ya. Tapi menambah pemahaman bahwa antara satu dengan yang lain itu punya hubungan yang bisa membantu kita untuk memahami. Oke, ada lagi yang lain? Ini Pak, yang nomor delapan tuh. Ya. An-Ajtahidah. An-Tazid. An-Ajtahidah. Iya. Apa pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya itu artinya apa? Ajtahid itu lawan dari Al-Khaslan ya, maknanya. Oh, prajin. Prajin gitu. Enggak, saya enggak bilang begitu ya, Bu. Saya mengatakan bahwa Ajtahid itu maknanya itu berlawanan dengan kata Al-Khaslan. Iya. Saya enggak mau bongkar hasil ya. Kalau Ibu itu tuh. Makasih, Pak. Tuh, gitu. Tidak, Pak Guru. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang silahkan ya, Ibu-Ibu. Apa sekalian? Cari fiil yang. Mungkin ada yang bisa dapet satu. Mungkin ada yang dapet dua, tiga. Nah, kita coba dulu lima. Kita coba lima. Nanti kalau Ibu-Ibu, Bapak sekalian. Ada yang sudah dapet lima. Kasih aba-aba. Raise hand ya. Mudah-mudahan ingat. Kasih aba-aba. Raise hand. Nah. Kalau sudah raise hand, lanjut lagi ke nomor enam, tujuh, dan sampai sepuluh. Tapi, ketika sudah dapet lima, itu, atau satu, dua. Boleh juga berurutan juga boleh. Tidak berurutan juga boleh. Kalau sudah dapet lima nomor, kasih isyarat raise hand. Ya, dipersilakan, Ibu-Ibu. Oh, raise hand ini di mana, Niel? Eh, Nabila raise hand mana? Oke, baik. Mari kita simak bersama-sama jawaban yang berhasil dirangkai, yang berhasil dikerjakan oleh Ibu-Ibu Bapak sekalian. Nomor satu, dipersilakan. Nomor satu, Bu Nuri, silakan. Ya, oke, bagus. Yang lain, adakah yang lain untuk nomor satu? Ada, jadi semua untuk nomor satu diisi dengan Yuridu, ya? Iya, Pak Guru. Baik. Kita lanjutkan berikutnya ke nomor dua. Silakan. Bu Suryana, silakan. Nomor dua. Bu Suryana. Bu Suryana, sebenarnya. Halo, terakhir kali Bu Suryana. Oh, masih itu. Mute. Bu Suryana, ditinggal ke mana? Iya, baik. Kita lanjutkan. Coba ke Bu Ros, silakan. Nomor dua. Iya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Sama, ya. Sama dengan Bu Ros, ya? Sama dengan Bu Ros, ya? Ada yang lain untuk nomor yang dua? Ada, tas E, Pak. Apa, Bu? Ibu berbeda dengan Bu Ros? Iya. Iya, silakan dibaca, Ibu. Hal anti-sarodina. Hal anti-sarodina. Iya, baik. Sebentar, ya. Sebentar dulu. Kita dengarkan dulu Bu Ros, ya, Bu. Iya, iya. Dengarkan Bu Ros, sehingga nanti yang sudah, cara membaca yang sudah ditunjukkan oleh Bu Ros, nanti bisa diikuti. Kecuali yang berbeda tadi, ya. Kecuali ada yang berbeda. Silakan, Bu Ros. Hal anti turidina antanjahi fil intihani. Iya, silakan sekarang, Bu Sri Lestari. Hal anti turidina antanjahi fil intihani. Baik, kita dengarkan Bu Ros sekali lagi, ya. Tambahkan Bu Ros, silakan ulang lagi. Hal anti turidina antanjahi fil intihani. Iya, silakan, Bu Sri Lestari. Hal anti turidina antanjahi fil intihani. Oke, dengarkan lagi ya, Bu Ros. Ya, itu kan, isinya kan lain, sayang. Iya, ibu, yang lain aja. Yang cara membacanya lain. Kalau yang sama, cara bacanya juga sama, gitu. Yang lain, itu cara bacanya lain. Tetapi kalau sama, cara membacanya juga sama. Coba disimak lagi. Silakan, Bu Ros. Hal anti turidina antanjahi fil intihani. Tadi memang ketok-ketok kagak bisa ini, sudah dipanggil-panggil. Kagak bisa. Di ketok-ketok kagak bisa ini ya, Allah sepulazim. Ibu, ngumpet terus, gak ada kelihatan orangnya. Gimana kita tahu, ibu ada apa enggak. Dibuka videonya, Bu. Jadi misteri. Ibu, ngumpet terus, gak kelihatan orangnya. Jadi gak kelihatan. Iya. Iya. Sudah terdengar, Bu Sri Lestari? Sudah, Bu. Bu Lestari. Bismillah. Itu dia, itu dari tadi. Gak berasa. Bu Ros tadi berulang-ulang. Fil im. Fil im. Fil im. Fil imtihan. Ibu, fil amtihan. Fil amtihan. Imtihani. Imtihani. Fil imtihani. Iya. Fil imtihani. Nah, begitu dia. Bukan. Fil amtihani. Silahkan, dengar lengkap dengan jawabannya, Bu. Dengan isi jawabannya. A-anti-turi di na-an-tas-in-fil imtihani. Iya, bagus. Apa maksudnya, Ibu? Maksudnya, apakah kamu ingin berusaha, berusaha, berusaha lulus dari ujian? Iya, bagus. Mana yang bermakna lulus? Imtihani. Imtihani. Mana yang bermakna ujian? Eh, yang beramah ujian itu? Sarodina. Sarodina, Pak. Mana yang bermakna mau? Mana yang bermakna ingin? Ingin sih, Pak. Coba ulang. Apa tadi maksudnya? Apakah... Apakah... Apakah kamu... Apakah kamu... Turodina... Oke, Bu Ros. Silahkan, baca lagi, Bu Ros. Apakah kamu ingin? Silahkan, baca lagi, Bu Ros. Turi... Turidina. Ya Allah. Ya, ini kurang sabar ini. Ngedengernya. Jadi, bikin jalan sendiri. Terkesel. Tulisannya sama yang diomongin jadi lain, ya. Maaf deh, aduh udah tuir. Udah gak bisa deh. Ada yang gak kompak ya, Bu. Gak kompak ini yang ditulis sama yang diomongin gak kompak. Cuman kita tidak boleh menyerah di situ. Nanti kalau menyerah di situ bakal sering terjadi itu. Jadi, keterusan katanya. Keterusan. Coba apa tadi maknanya, Ibu? Maknanya adalah, apakah kamu ingin berusaha? Tafin itu berusaha untuk sul-e. Dalam ujian. Gak pake lulus? Lulus. Lulus dalam ujian. Mana yang bermakna lulus? Mana yang bermakna ujian? Dari satu. Dari satu, Pak. Wah, keren. Berat nih ilmunya nih. Berat nih ilmunya. Kalau ada satu kata, pada saat yang sama bermakna dua. Baik, coba sedikit lagi, Bu. Itu tadi yang bermakna berusaha itu apa saja hurufnya, Ibu? Kalau dalam ilmunya kan di Yes, Ya, Ya, dan Sin, dan A, dan Ya. Ini gambarnya dari Tak, Sin, Sin, Sukun, dan San, apa tuh? San, sah ya? Ain, Ain, dan Ya. Ya, jadi Huruf yang terakhir, Ya, Ya. Ya. Oke, bagus. Ya, terima kasih, Bu Sri Lestari. Asahi, asahi, asahi. Kita coba lanjutkan. Nomor tiga. Silahkan. Bu Suryana. Ketok-ketok aja, ketok-ketok. Mana, Bu Suryana? Nah, iya. Saya. Oh, ilang lagi ya? Silahkan. Nomor tiga. Oh, ada. Aduh, Bu Suryana nih, A. Ini berarti anak. Piilnya kan anak nih, ya. Anak, Argo, Bu. Fi. Berarti piilnya A. Bicara. Bicara. Bahasa asing. Ya, silahkan, Ibu. Takalam. Takalam. Akalam. Akalam. Anak. Argo, Bu. Fi. An. Akalam. Mal. Lugot. Takalam. Ajak. Nabi. Yata. Iya. Oke. Bagus. Tolong diulang lagi, Ibu. Biar terlalu teman yang lain juga bisa. Ini anak-anak. Akalam. Takalam. Mendengarkan. Kalau diganti, boleh nggak? Mendengarkan. Silahkan, Ibu. Silahkan. Pil modore-nya kan. Kalau modore-nya kan. Kalau A, mah. Astami. Ya kan? A. Ana. Argobu. Fi. An. Astami. An. Astami. Astami apa tuh? Astami. Ul. Lugot. Ast. Ast. Nabiya. Iya. Ada An-nya kan, Bu. Ingat? Kalau An bagaimana? Oh, iya. An. Astami A. Jadinya A belakangnya. Iya. Gimana jadinya? Ana. Argobu. An. A. Astami A. Astami Al Lugotal Arobiyata. Kok jadi berubah jadi Arobiyah? Oh, Arobiyah disalah. Ajatamiyata. Iya. Aduh, Astagfirullahaladzim. Jadi, Bu Sri Lestari tidak usah berkecil hati. Kita punya teman, Bu Suryana. Tunggu, ya. Tunggu, ya. Tunggu, tumpak antara yang ditulis dan diucap. Iya, baik. Ibu-ibu. Selamat sekalian. Dengan berakhirnya tiga orang tadi. Tiga orang yang sudah menyiapkan sebagai model. Anggaplah ini sebagai model cara menjawab. Maka pelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah cukup dulu, ya. Yang selanjutnya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10-nya. Silakan digenapi, ya. Ibu-ibu, Bapak, sekalian punya waktu panjang sampai kita bertemu lagi nanti pada pelajaran kita yang akan datang. InsyaAllah. Sempatkan, ya. Sempatkan, ya, Ibu-ibu, Bapak, sekalian, ya, supaya waktu kita di kelas Zoom bisa lebih efisien. Amin, amin, amin. Oke, baik. Ditulis, Pak, di foto. Nanti dibaca aja, dibaca aja. Rajin amat, Cik, Bu Dicoriana. Bukan, saya kalau disuruh nulis saya bisa, tapi lama. Kalau sekarang nulisnya bahasa Indonesia. Kalau enggak nyontek, tuh. Ya, ini kan satu pekan, Ibu. Ya, nulis bisa. Nulis bisa, tapi nyontek. Enggak cepat. Emlak saya. Enggak, enggak apa-apa. Belajar itu memang pada dasarnya kita meniru. Ya. Belajar itu memang pada dasarnya meniru. Dan tidak dianggap mencontek kalau bukan pada saat ujian. Nah, ini kadang-kadang dibalik. Dibalik, ya. Dibalik. Kita kan nyontek juga. Kalau sekarang lagi belajar, namanya mencontek. Ini kan nyontek juga, Pak. Bagus. Tapi nanti kalau ujian, namanya mencontek. Ini dibalik. Saya apa nih? Waktu ujian, saya mengikuti, katanya. Mengikuti kebenaran. Ikuti kebenaran. Baik, Ibu, Pak, sekalian. Demikian pelajaran kita untuk kesempatan kali ini. Diingatkan kembali bahwa tadi kita sudah belajar tentang berkaitan dengan i'rofi'il mudori. Marfu'nya ada, kemudian mansubnya. Marfu' pada dasarnya, tandanya ada dua tadi. Ada domah dan ada ya'nun. Kemudian yang mansub juga tadi ada dua tandanya. Yang pertama, fathah. Ini penyandang utama mansub. Kemudian yang kedua adalah, nunnya tidak disertakan. Baik, Ibu, Ibu. Karena tadi waktu kita tanya, Bu Sri Lestari, ini yang bermakna berusaha hurufnya apa saja? Sudah lulus beliau tadi. Huruf terakhirnya? Iya, karena nunnya tidak disertakan. Aduh, Alhamdulillah baru-baru tidak senang. Sudah lulus itu. Nanti diulang lagi begitu. Kalau ada domir untuk anti, didahului oleh an atau lan, nunnya tidak disertakan. Mas, ini Pak, salahnya gitu. Yang ditulis sama yang diucapkan itu tidak sesuai gitu. Iya, biasa itu. Biasalah. Biasalah. Karena itu sudah di luar dari kontrol kita. Itu sudah faktor ya. Kita pahami keberadaan itu. Ibu, kan kemarin habis hal-halan. Baik, Ibu Bapak sekalian mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdallah. Alhamdulillah. 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 Terima kasih sebarang. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wallahul maafiq ila akwami turiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.